Alasan saya untuk usaha Cai Merah Instan Hayatiku ini Awal mulanya coba-coba Karena kami sering masuk angin Sering gak enak badan Akhirnya kami terinspirasi untuk membuat Cai Merah Instan Tadinya kami geprek Saya bakar satu persatu kami geprek Akhirnya kok terlalu ribet Akhirnya saya parut Belilah seperempat itu Cai Merah Dan gula juga seperempat kami Masak Awalnya gagal Akhirnya kami coba lagi Akhirnya bisa Oh iya ini Ini dicu-cucu dulu Biar bersih supaya airnya gak kotor nantinya Gak apa-apa Untuk cara pembuatan Cai Merah Instan ini Siapapun untuk meniru silahkan Untuk rezeki itu udah diatur dari Allah subhanahu wa ta'ala Kami gak takut kok untuk persaingan Untuk risiko udah dibagi-bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nani Sriharyati Owner dari Usaha Jai Merah Instan Hayati Dan beralamat di Jombang Rawalele Ciputat Tangerang Selatan Halo sahabatku semuanya Ini saya Nama Sukiman Bikin Jai Merah Bubuk Untuk membantu Istri saya Kalau istri saya kan Mungkin bagian penjualan Bagian admin Kalau saya bagian produksi Dikit cerita Pembuatan Bubuk jahe Instan saya Nanti silahkan Nyoba rasanya kayak apa Nanti biar tahu Kata orang-orang Teman-teman semua sih Rasanya oke Pertama Dipilih-pilih Barangkali ada yang busuk Itu kita buang Masalahnya Kalau Jahenya itu busuk Ngikut ke Giling Nanti Gak bisa di Gagal Untuk dimasaknya gak bisa Pertama gak bisa Kalau bisa pun Rasanya nanti kurang bagus Kurang enak Setelah dicuci Digiling Digiling Untuk memisahkan Antara air Ampasnya Nanti kita Ambil airnya Air jahenya Ampasnya kita buang Ini prosesnya Untuk Ngambil airnya Awal usaha ibu Dari tahun 2013 Sampai sekarang Tahun 2023 Mudah-mudahan Masih berlanjut Dan Afal mulanya Kami hanya Coba-coba Setelah bisa Kami masaklah Naiklah Satu kilo Modal Awalnya Dulu gula Masih Sebelas ribu Dan jahe itu Masih Sekilonya Masih Sebelas ribu Akhirnya Dengan modal segitu Kami bisa Coba untuk Membuat jahe itu Dan kami pasarkan Ke tetangga Dan suami Katanya Enak Akhirnya Kami terus Untuk Memproduksi jahe itu Sampai sekarang Dulunya Kami geprek Setelah kami geprek Kok ribet Akhirnya Kami Punya inisiatif Kami blender Akhirnya kami blender Menghabiskan blender Sampai tiga biji Karena Lambat laun Makin ke depan Makin ke depan Itu kan Usahanya makin maju Dan kami Belum punya Inisiatif Untuk beli mesin Dan belum punya uang Akhirnya kami Membeli mesin Peras jahe Itu yang mahal Karena kami Mempunyai Pikiran Kedepannya Kalau jahe saya itu Pasti laku Makanya Kalau usaha itu Jangan setengah-setengah Tapi Dibarengin dengan Ihtiar berdoa Dan berusaha Sampai sekarang Kami sudah mempunyai mesin Silakan mesin Giling Mesin peras jahe Mesin saset Lumayan besar itu Modalnya Oh ya Bahannya cuma dua macam Air jahe merah Sama gula putih Nah Nanti Kita proses masaknya Itu juga harus Tahu pengaturan apinya Kalau tidak tahu pengaturan apinya Nanti juga hasilnya kurang maksimal Artinya Hasilnya kurang bagus Apa warnanya Agak hitam Agak kosong Ini udah tahapan nih Pak Ini sebentar lagi Bukan talan Bukan talan ya Ya sebentar lagi Berapa menit lagi Pak Kira-kira Ya Nggak sampai 10 menit 5 menit juga ada Orang produksinya Dimatilu-imatilu ya Produksi perempuan Seperti ini Nah kalau kita tahu ya Seperti yang tadi Warna ini putih Bersih Apa ya Kalau Ngadungnya kurang cepat Juga jadi batu Ya kan Kalau misalnya Kelamaan apinya gede Juga hasilnya hitam Atau coklat Gitu Itu perlu pengalaman juga Gitu Setelah masak Kita aduk-aduk ya Setelahnya udah jadi pupuk Itu kita saring lagi Kalau tidak kita saring Nanti Ada ya Peringkilan-peringkilan kecil Itu kan Nanti malah kurang bagus Jadi kalau disaring kan Bersih kayak Ya debu lah kayak gitu Jadi pupuk bersih Gini Gitu Jadi Hasilnya maksimal Setelah itu Kita ya tunggu dingin dulu Nanti Proses pengemasan Apa packing Bagian packing Nanti Dulunya Saya sempat kerja Di swasta Akhirnya Dengan Biasa nyari uang Ternyata berhenti kerja Akhirnya kan saya punya Inisiatif Apa yang Saya harus saya jual Akhirnya ketemulah Jai Merah Instan Hayati ini Dan membuat merek pun Saya juga bingung Kata anak saya Hari hati aja bu Nama ibu Ternyata Jangan hari hati Saya pikir-pikir Hayati aja Setelah itu Sampai sekarang lah Kami usaha ini Dan Dengan usaha ini Mohon maaf Saya bukan Ria Bukan pamer Saya ngasih motivasi Ke ibu-ibu Dan bapak-bapak Kalau usaha ini Sangat menghasilkan Dan menjanjikan Saya bisa Membeli Mobilio Baru tahun 2016 Dan kami Bisa membangun Gudang Tiga lantai Ini untuk Motivasi aja Tadinya Saya ngontrak Karena Ini Pure Usaha saya Dan Dengan anak saya Untuk Mengisi Luang saya Setelah saya Nggak kerja Produksi Pemasaran produksi Itu Yang Selama saya Usaha itu Lumayan tinggi Untuk pemasarannya Dulu Setelah Covid Itu makin tinggi Lagi Usaha saya Untuk Menyetorin Semeluruh Supermarket Yang kami Setorin Bisa Mencapai Dua kali lipat Bahkan Tiga kali lipat Bukan berarti Adanya Covid Kami berkah Bukan berdoa Seperti itu Tapi Nyatanya Emang Untuk adanya Covid Jaya merah Banyak dibutuhkan orang Jadi Lumayan banyak Penjualannya Kapasitas Nyuplet Bisa Sampai 10 ribu 10 ribu Topless 10 ribu Topless Bisa mencapai Satu ton Dua ton Sebulan Kalau sekarang Stabil Untuk pemasaran Di superpaket Dimana-mana Stabil Kurang lebih Bisa mencapai Satu ton Satu bulannya Itu dibuat Saya Dan suami Saya Karena untuk Olahraga Dan pemasarannya Untuk pengiriman Kemana-mana Juga Saya dan suami Saya Harapan saya Untuk Cai Merah Instant Hayati Semoga Kedepannya Akan lebih Luas lagi Untuk pemasarannya Dan Untuk Keluar negeri Saya gak berharap Banyak ya Yang penting Bisa mengisi Sejabodetabek Untuk Supermaket Supermaket Terima kasih Terima kasih Terima kasih.